Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan-pemohon pengujian Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diajukan oleh Forum Kajian Konstitusi tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Sidang Plenok MK. Dalam pendapatnya, Mahkamah menilai bahwa Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Lagi pula setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa pada dasarnya persidangan di Mahkamah Agung juga bersifat terbuka untuk umum. Hanya saja, proses mengadili di Mahkamah Agung tidak melalui proses persidangan pemeriksaan yang menghadirkan para pihak. Oleh karena itu, Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang MA yang mengatur putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, tidak dapat diartikan secara akon terantio. Bahwa oleh karena hanya sidang pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, maka persidangan lain dilakukan tidak dalam sidang terbuka untuk umum atau tertutup. Panjirawan, Agung Semarna, MKTV News, Melapur Gang.